Halo semua, selamat datang di kursus geografi masih di kursus tentang hidrosfer dan dampaknya terhadap kehidupan di bumi nah ini merupakan lesson ketujuh yaitu tentang pembagian dari laut nah tujuan dari lesson kali ini yaitu untuk mentahui apa itu laut dan jenis-jenis dari laut nah wilayah laut, nah laut merupakan suatu kawasan yang terluas di permukaan bumi ini nah laut menghubungkan antara wilayah atau daerah yang satu dengan wilayahnya laut merupakan habitat bagi berbagai macam organisme nah kemudian kita akan membahas jenis-jenis dari laut apa aja sih jenis-jenis dari laut itu nah berdasarkan letaknya ada tiga jenis laut yang pertama yaitu laut pedalaman laut pedalaman merupakan laut yang letaknya menjorok ke pedalaman laut ini tidak dipengaruhi oleh arus samudera dan tidak mengalami proses pasang surut yang kedua ada laut pertengahan atau continental sea merupakan laut yang berada di tengah-tengah benua kemudian ada laut tepi atau marginal sea yaitu merupakan laut yang terletak di landasan benua serta memiliki hubungan bebas dengan samudera ini yang menjadikan arus tepi dipengaruhi oleh arus samudera kemudian selanjutnya berdasarkan proses terjadinya ada tiga macam laut yang pertama yaitu laut transgresi laut transgresi terjadi karena adanya perubahan adanya perubahan permukaan laut yang terjadi akibat permukaan air laut yang naik atau daratan yang mulai menyusut atau turun sehingga menjadikan daratan tersebut tergenang oleh air yang kedua ada laut ingresi laut ingresi ini merupakan laut yang terjadi karena tanah yang semakin menurun ke dasar laut sehingga menjadikan kawasan tersebut terendam air biasanya penurunan tanah tersebut akan membentuk palung atau lubuk laut yang terakhir yaitu laut regresi ini merupakan laut yang terbentuk akibat penyempitan laut itu sendiri yang dikarenakan oleh pengendapan bebatuan seperti pasir, lumpur maupun material lain yang dibawa oleh air sungai pada saat bermuara di laut selanjutnya ada jenis laut berdasarkan kedalamannya nah berdasarkan kedalamannya laut terjadi menjadi beberapa zona laut yang pertama ada itu namanya zona litoral atau wilayah pasang surut zona litoral adalah zona atau wilayah laut yang apabila pada saat terjadi air pasang wilayah ini akan tergenang oleh air dan pada saat terjadi air surut wilayah ini akan mengering dan berubah menjadi pantai nah oleh karena itu zona ini seringkali disebut dengan daerah pasang surut pengaruh suhu serta sinar matahari yang terdapat pada zona litoral sangat kuat menjadikan zona ini sebagai habitat bagi beberapa spesies laut seperti bintang laut, udang, kepiting, cacing, serta bentos kemudian yang kedua ada zona neritik atau zona laut dangkal zona neritik adalah wilayah perairan dangkal wilayah perairan dangkal yang terletak di dekat pantai kedalaman zona ini adalah berkisar antara 50 sampai 200 meter kawasan ini dapat tertembus sinar matahari dengan sangat baik sehingga menjadikannya sebagai habitat yang cocok bagi berbagai jenis spesies laut seperti ubur-ubur, vitoplankon, zooplankon, rumput laut, serta jenis spesies lainnya yang ketiga ada zona batial atau laut dalam zona ini merupakan wilayah perairan yang memiliki kedalaman berkisar antara 200 hingga 2000 meter wilayah ini tidak dapat ditembus oleh sinar matahari hal tersebutlah yang menjadikan kehidupan di wilayah zona batial ini tidak seramai zona neritik yang terakhir ada zona abyssal zona ini merupakan bagian laut yang memiliki kedalaman lebih dari 2000 meter wilayah ini memiliki suhu yang sangat dingin hal inilah yang menjadikan zona abyssal hanya memiliki beberapa spesies selan laut dan di zona ini tidak dapat ditemui spesies-spesies tumbuhan laut seperti contoh spesies yang hidup di zona ini adalah anglerfish di mana biota laut tersebut dapat menghasilkan cahaya sendiri untuk berkomunikasi kemudian ada jenis laut berdasarkan cahaya matahari yang menjangkaunya nah yang pertama yaitu ada zona epipelagik atau euphotik yang merupakan zona yang dapat diterangi oleh pancaran sinar matahari sehingga proses fotosintesis zona tersebut dapat berjalan sangat baik nah suhu zona epipelagik berkisar antara 40 sampai 3 derajat celsius nah kemudian ada zona mesopelagik yaitu zona laut yang hanya mendapat sejumlah kecil penerangan sinar matahari karena kelangkaan cahaya yang didapat maka zona ini dikenal sebagai sebutan twilight zone nah suhu dari zona mesopelagik berkisar antara 5 sampai 4 derajat celsius atau 41 sampai 39 derajat fahrenheit nah yang selanjutnya ada zona datipelagik yaitu merupakan zona laut yang terdalam dimana sama sekali tidak ada cahaya matahari yang dapat menembus zona tersebut zona ini seringkali disebut dengan zona tengah malam nah suhu yang terdapat oleh zona ini sekitar 0 sampai 6 derajat celsius selanjutnya ada zona bagian laut menurut ekosistemnya yang pertama yaitu zona litoral secara umum jumlah ekosistem yang ada pada perairan laut dalam lebih rendah dibandingkan tempat lainnya hewan-hewan yang hidup di zona ini memiliki mata yang sangat peka memiliki mata yang sangat peka terhadap cahaya organisme yang hidup di zona ini hanya bertindak sebagai konsumen dan sebagai pengurai saja sedangkan produsen tidak ada sama sekali nah hal tersebut terjadi karena tidak adanya cahaya matahari yang dapat menembus kawasan itu nah spesies-spesies yang ada di zona ini biasanya mendapatkan makanan yang bersumber dari pelangton-pelangton yang mengendap kemudian ada zona neritik atau perairan dangkal luas wilayah zona ini adalah mencakup wilayah pesisir dimana zona ini mendapatkan pencahayaan matahari yang sangat baik berbagai jenis ekosistem dapat hidup di zona tersebut mereka diantaranya adalah ganggang laut, terumbu karang, dan juga rumputan selanjutnya ada zona oseanik yaitu zona dimana sinar matahari tidak dapat menembus hingga ke dasar hal tersebut menyebabkan terjadinya perbedaan suhu di dalam zona tersebut yang terjadi akibat air yang ada di permukaan tidak dapat bercampur dengan air yang ada di bawahnya spesies yang bisa ditemui adalah berbagai jenis ikan kemudian kita masuk ke zona laut di Indonesia nah di Indonesia sebagian besar wilayah adalah perairan nah membagi zona laut menjadi tiga kelompok yang pertama yaitu zona teritorial merupakan garis kayal yang memiliki jarak sekitar 12 mil dari garis dasar ke laut lepas suatu negara dapat berdaulat penuh hingga mencapai batas teritorial akan tetapi negara tersebut juga berkwajiban terhadap penyediaan alur pelayaran baik di bawah maupun di permukaan laut kemudian ada zona landas kontingen itu baik secara geologi maupun morfologi zona ini merupakan lanjutan dari suatu benua dimana kedalamannya mencapai 150 meter nah selanjutnya yang terakhir adalah zona ekonomi eksklusif atau ZEE yaitu merupakan jalur pelayaran laut yang memiliki lebar 200 mil dari garis dasar ke arah laut terbuka dengan zona ini maka dalam pemanfaatan sumber daya laut Indonesia mendapat kesempatan pertama pengukuhan zona tersebut telah diumumkan oleh pemerintah Indonesia pada tanggal 21 Maret 1980 nah demikianlah pembahasan tentang mengenai pembagian-pembagian laut yang ada semoga dapat berguna bagi teman-teman semua sampai jumpa di lesson selanjutnya dan terima kasih selamat menikmati